Flu Singapura kini menjadi salah satu wabah yang sangat dikhawatirkan Lantaran penyakit ini rentan menyerang anak-anak di bawah usia 5 tahun Maka sebagian untuk mengetahui gejala dan cara mencegahnya Dikutip dari tribunews.com, penyakit tangan, kaki, dan mulut atau dikenal dengan flu Singapura adalah penyakit infeksi enterovirus yang mudah menular Gejala umum yang terjadi pada penderita flu Singapura akan mengeluhkan demam tinggi hingga muncul ruam di beberapa tubuh Dikutip dari situs Kementerian Kesehatan, penyakit flu Singapura sudah ada sejak tahun 1957 dari Toronto, Kanada Penyakit flu Singapura ini bisa menular penyakit selama minggu pertama mengalami sakit Penyakit ini menyebar dari orang yang terinfeksi ke orang lain melalui kontak langsung seperti batuk, berpelukan, atau menggunakan peralatan makan yang sama Masa inkubasi penyakit flu Singapura ini adalah 3 hingga 7 hari Ada pun beberapa gejala flu Singapura yang perlu diketahui yaitu demam tinggi, sakit tenggorokan, hilangnya nafsu makan, adanya luka seperti lepuhan pada lidah, gusi, dan bagian dalam pipi, serta munculnya ruam hingga sakit perut Apabila flu Singapura tidak segera diatasi bisa menyebabkan komplikasi seperti dehidrasi, encefalitis, meningitis, polio, hingga kematian Untuk mengatasinya bisa dengan minum obat yang dianjurkan oleh dokter dan kompres air hangat serta vaksin Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribune Health Official selanjutnya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya